Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga semua sehat-sehat ya Kita ketemu lagi Sore ini Dengan saya Resmelia Sari Atau bisa dipanggil AI Kita akan sama-sama Belajar tentang Microscopic Anatomy of the Periodontium Jadi Kita akan melihat lebih detail Bagaimana anatomi mikroskopisnya Jaringan periodontal Seperti yang telah kita ketahui Jaringan periodontal Terdiri dari beberapa bagian Ada gingiva atau gusi Ada sementum Ada ligamen periodontal Kemudian ada tulang alveolab Dan Apa yang ketinggalan ya Sepertinya sudah ya Gingiva Sementum Ligamen periodontal Dan tulang alveolar Nah dari gingiva ini Ada bagian yang terkeratinisasi Yaitu Gingiva bebas Dan gingiva cekat Nah gingiva bebas Dan gingiva cekat Dipisahkan oleh Free gingival groove Atau Alur Yang memisahkan kedua Struktur anatomi ini Dan diantara gingiva cekat Dengan mukosa oral Dipisahkan oleh Muko gingival Junction Oke Sekarang kita Sebelum mulai Mari berdoa dulu Supaya ilmu yang didapatkan Bermanfaat Dan Bisa menambah Pengetahuan Dan pemahaman kita semua Bismillahirrahmanirrahim Nah hari ini Kita akan Berbicarakan Tentang tiga topik Yaitu Yang pertama Bagaimana Histologinya Jaringan Di tubuh kita Sebagai manusia Lalu bagaimana Histologinya Gingiva Dan Jaringan Pendukung lainnya Yaitu Ligamen periodontal Sementum Dan tulang alveolar Kita mulai dari Manusia Manusia itu Adalah Satu Individu Yang terdiri Dari Beberapa Sistem Atau struktur Yang pertama Seorang Manusia itu Akan disusun Oleh Berbagai Level Sistem organ Ada sistem Pernafasan Ada sistem Pencernaan Ada sistem Muskulose letal Dan lain-lain Nah Masing-masing organ Ini Terdiri dari Masing-masing sistem Ini Terdiri dari Beberapa organ Nah Kalau misalnya Sistem pernafasan Organnya ada Apa aja Ada banyak ya Ada paru-paru Ada Mulai dari hidung Dan lain-lain Nah Di satu organ Tadi Disusun oleh Beberapa Jaringan Dan Jaringan Tersebut Disusun Lagi Oleh Sel Nah Ini dia Selnya Nah Strukturnya Kompleks Ya teman-teman Ternyata Sel itu Disusun Lagi Dari Molekul Molekul Dan Zat-zat Kimiawi Nah Seperti ini Nah Itu Semua Yang Sudah Dijadikan Tuhan Semesta Alam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Bisa Menjadi Makhluk Yang Paling Sempurna Nah Secara Dasar Sama Semua Jaringan Itu Terdiri Dari Sel Dan Matrix Ekstra Seluler Jadi Ada Suatu Matrix Di luar Dari Sel Itu Sendiri Dan Apa Itu Sel Sel Merupakan Unit Struktural Terkecil Dari Suatu Makhluk Hidup Yang Dia Dapat Berfungsi Sendiri Jadi Tidak Memerlukan Sel Atau Yang Lainnya Jadi Misalnya Sel Itu Bisa Menghasilkan Energi Sel Itu Bisa Hidup Sendiri Seperti Itu Nah Bagaimana Dengan Matrix Ekstra Seluler Matrix Ini Adalah Suatu Medium Yang Menjadi Pegangan Bagi Sel Sel Sehingga Dia Tidak Terpencar Satu Sama Lainnya Nah Kalau Kita Misalnya Kita Mengangkat Tangan Itu Bukan Berarti Sel Sel Yang Di Dalamnya Turun Ke Bawah Semua Atau Saat Kita Menurunkan Sel Turun Tidak Karena Ada Matriks Ekstra Seluler Nah Isinya Apa Aja Seperti Gel Seperti Gel Dan Ada Serabut 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 Elastin Serabut Retikular Nah Sel Dengan Matriks Ekstraceluler Ini Akan Menyusun Suatu Jaringan Oke Prinsipnya Sudah Kita lanjut Nah Ini dia Sel 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 Imun Biasanya Nah Ini Ada Gel Light Ground Substance Jadi Ada Substansi Yang Berada Di Sekitar Sel Yang Dia Seperti Gel Nah Ini Serabut 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 Kolagen Serabut Elastin Gitu Ya Kalau Ini Apa Ini Namanya Limposid Limposid Ini Sel Imun Sel Pertahanan Tubuh Oke Kita lanjut Nah Sekarang Kita Lebih Fokus Ke Jaringan Epitel Jaringan Epitel Itu Biasanya Melapisi Kulit Dan Mukosa Di Kavitas Oral Atau Di Longga Mulut Kita Dia Tersusun Dari Epitel Yang Berlapis Dan Bentuknya Squamous Seperti Pipih Begitu Jadi Jenis Epitel Nya Adalah Stratified Squamous Epitel Atau Epitel Squamous Berlapis Oke Nah Apa Penyusunnya Penyusunnya Sama Seperti Basicnya Tadi Ada Banyak Sekali Sel Yang Saling Berikatan Sehingga Membentuk Suatu Sheet Sheet Itu Seperti Satu Lembaran Begitu Ya Nah Lalu Selain Sel Juga Ada Apa Oke Ada Ekstra Selular Matrix Nah Ini disebut Juga Basal Lamina Atau Lamina Basalis Ya Ini adalah Biasanya Tipis Jadi Di Dasarnya Seperti Itu Lanjut Lagi Nah Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Sel Dengan Sel Itu Dia Saling Berikatan Saling Bergandengan Seperti Itu Ya Nah Kok Bisa Seperti Itu Karena Dia Punya Junction Jadi Ikatan Dari Sel Epitel Nah Ini Melekat Melekatkan Sel Dengan Siapa Sel Dengan Sitoskeleton Ya Sel Dengan Sitoskeleton Itu Melekat Ke Tetangganya Atau Ke Lamina Basalis Secara Mekanis Paham Ya Berarti Ada Sel Sel Dan Sitoskeleton Sitoskeleton Itu Untuk Bergerak Sel Biasanya Jadi Kedua Ini Melekat Dengan Sel Sebelah Atau Melekat Dengan Lamina Basalis Seperti Itu Nah Karena Mereka Saling Melekat Jadi Bisa Membentuk Suatu Struktur Yang Kuat Nah Makanya Kita Dibilangin Saling Berganding Tangan Begitu Ya Kalau Mau Lebih Kuat Nah Kalau Dia Kuat Maka Sel epitel Ini Susunannya Ini Jaringan Epitel Ini Bisa Menjadi Pelindung Pelindung Dari Stress Mekanik Nah Makanya Letaknya Di luar Dia Saling Bersambungan Saling Berikatan Sehingga Dia Bisa Melindungi Struktur Di Dalamnya Nah Bentuknya Junction Itu Seperti Apa Ada Yang Namanya Desmosom Desmosom Ini Melekatkan Sel Dengan Sel Tetangganya Jadi Sesama Sel Saling Bergandengan Itu Disebut Junction Sebagai Desmosom Nah Bagaimana Dengan Hemidesmosom Hemidesmosom Itu Mengikatkan Sel Ke Lamina Basalis Oke ya Dapat Poinnya ya Kita Lihat Gambarnya Nah Sel Epitel Ini Inti Selnya Ini Sel Epitel Saling Berikatan Dengan Junction Atau Pengikat Yang Namanya Desmosom Sedangkan Sel Epitel Dengan Lamina Basalis Akan Diikatkan Dengan Namanya Hemidesmosom Oke ya Sel Dengan Sel Diikat oleh Desmosom Sedangkan Sel Dengan Lamina Basalis Diikat Dengan Hemidesmosom Lanjut Sekarang Kita Ke Jaringan Ikat Jaringan Ikat Itu Merupakan Resnya Atau Sandarannya Dari Sel Epitel Nah Seperti Ini Kita Lihat Ini Laminabasalis Sel Sel Epitel Ini Akan Bersandar Di Laminabasalis Seperti Itu Nah Ini Dia Jaringan Ikat Oke Kembali Ke Jaringan Ikat Nah Jaringan Ikat Ini Akan Mengisi Celah Antara Jaringan Dengan Organ Jadi Tidak Kosong Sehingga Tidak Gampang Dimasuki Oleh Kuman Kuman Atau Zat Material Yang Tidak Dienginkan Ada Berapa Macam Jaringan Ikat Itu Ada Macam Macam Ya Teman Teman Ada Jaringan Ikat Longgar Loose Connective Tissue Atau Kartilago Atau Tulang Jaringan Lemak Tonsil Dan Lymphonodi Sumsum Tulang Termasuk Jaringan Ikat Juga Dan Ada Yang Namanya Jaringan Gigi Sementum Dentin Pupa Ternyata Itu Masuk Salah Satu Jenis Dari Jaringan Ikat Nah Secara Mikroskopik Seperti Apa Sama Seperti Basic Yang Kita Bahas Tadi Ada Sel Dan Ada Ekstraselular Matrix Sel Di Jaringan Ikat Itu Ada Beberapa Macam Ada Fibroblast Ada Makrofag Netrofil Dan Limposid Fibroblast Adalah Sel Khas Dari Jaringan Ikat Sedangkan Makrofag Netrofil Dan Limposid Adalah Sel Imun Yang Ada Di Jaringan Ikat Sel Imun Ini Untuk Pertahanan Terhadap Antigen Entah Bakteri Zat Zat Gimia Dari Luar Selain Sel Juga Ada Banyak Ekstraselular Matrix Atau Matrix Ekstraselular Prinsipnya Sama Lalu Karakteristik Dari Blondery Semacam Misah Antara Sel Epitel Dengan Jaringan Ikat Karakteristik Terbentuk Sebagai Batas Yang Wavy Jadi Dia Tidak Rata Tapi Dia Membentuk Kletepex Dan Papila Nanti Kita Lihat Sama Sama Sebetulnya Batas Halus Tapi Bentuknya Tidak Rata Kenapa Dibuat Bentuknya Wavy Tissue Boundary Ini Supaya Perlekatannya Semakin Kuat Jadi Enhanced Adhesion Yang Kedua Adalah Semakin Dia Berbentuk Gelombang Begitu Semakin Banyak Area Yang Bisa Dikutrisi Banyak Area Yang Bisa Dijangkau Nah Ini Contohnya Dikatakan Bahwa Epitel Di Longga Mulut Itu Mirip Dengan Kulit Tentu Dengan Beberapa Pengecualian Nah Normalnya Ini Gingiva Diwarnai Dengan Pewarnaan Histokimia Nah Disini Adalah Membran Basalis B Ini Membran Basalis Ini Adalah Sel Epitel Oke Nah Ini Adalah Jaringan Ikat Daerah Sini Jaringan Ikat Nah Jadi Seperti Ini Struktur Umumnya Nah Teman-teman Bisa Lihat Ini Lapisan Lapis Epitel Tidak Satu Lapis Makanya Dia Stratified Atau Berlapis Lapis Epitel Squamous Stratifikasi Ini Dibilang Specialized Jadi Special Tidak Tidak Apa Tidak Selalu Mirip Dengan Sel yang Lain Specialized Ini Lapisan-lapisannya Ada Stratum Corneum Ada Stratum Garnulosum Stratum Spinosum Dan Stratum Basale Jadi Stratum Basale Ini Biasanya Dasarnya Epitel Basale Kemudian Stratum Spinosum Terlihat Seperti Ini Jarang-jarang Ya Kemudian Stratum Granulosum Ada Granula Di Sel Epitel Ini Kemudian Satum Corneum Yang Paling Luar Nah Ini Yang Wavy Batasnya Tadi Berliku-liku Seperti Ini Oke Dan Daerah Sini Adalah Jaringan Ikat Mari Isinya Apa Ada Sel Vibroblast Ada Makrofag Ada Limposid Dan Ada Natrophil Oke Sip Nah Ada Beberapa Layers Atau Lapisan Dari Epitel Tadi Nah Gampangnya Kita Mengkasih Kode CGSP Corneum Granulosum Spinosum Dan Basale Teman-teman Bisa Lihat Stratum Corneum Karakteristiknya Seperti Ini Selnya Lebih Pipih Dan Ada Lipid Doppletnya Ada Lemaknya Lipid Droplet Kemudian Stratum Granulosum Teman-teman Bisa Lihat Bentuknya Sudah Lebih Tebal Daripada Stratum Corneum Nah Dia Mengandung Keratohialin Nah Sedangkan Stratum Spinosum Lebih Lebar Lagi Ya Dan Dia Sudah Ada Kompleks Golgi Ini Yang Untuk Packaging Produk-produk Yang Akan Dikeluarkan Dari Sel Ya Dan Ini Adalah Satum Basal Desmosum Tadi Apa Menyambungkan Sel Epitel Dengan Epitel Yang Lain Jadi Nanti Ada Sel Epitel Lagi Disini Sambungkan Dengan Desmosum Punya Mitokondria Sehingga Bisa Menghasilkan Energi Oke Nah Ini Adalah Membran Basalis Tempat Melekatnya Sel Epitel Itu Disini Membran Basalis Masih Semangat Sampai Sini Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Anatominya Masih ingat Kalau Giva Dibagi Menjadi Oral Epitelium Oke Dua Surkular Epitelium Dan Ketiga Junctional Epitelium Oral Yang Mana Ini Betul Oral Oral Yang Luar Lalu Sulkular Sulkular Melapisi Sulkus Sulkus Yang Berbentuk V Junctional Cekat Melekat Kegi Ini Sebagai Pertahanan Namanya Junctional Sip Masih ingat Gingival Epitelium Ada Tiga Macam Ada yang Bilang Dua Ada yang Bilang Tiga Macam Garis Besar Adalah Satu Yang Terkeratin Yang Di Luar Tadi Oral Tadi Oral Epitelium Terkeratin Terdiri Dari Gingival Margin Dengan Gingival Cekat Makanya Ada yang Bilang Gingival Keratin Itu Adalah Mulai Dari Puncak Gingival Margin Sampai Ke Dasarnya Gingival Cekat Sampai Ke Batas Muku Gingival Junction Itu Adalah Jara Gingival Keratin Sedangkan Yang Non Keratin Itu Biasanya Di Daerah Sulkus Oke Ada yang Bilang Para Keratinisasi Jadi Sedikit Saja Terkeratin Nah Ini Ini khasnya Junction Epithelium Yang Melekat Di Gigi Daerah Sini Ya Teman Teman Ya Oke Nah Dia ada Di Dasar Sulkus Makanya Dia Sebagai Pertahanan Kalau Misalnya Jebol Nah Itu Biasanya Kerusakan Akan Berlanjut Ke Jaringan Yang Di Bawah Lalu Bagaimana Anatomi Dari Junction Epithelium Ini Sama Ya Secara Prinsip Ya Dia Merupakan Pelindung Yang Melekat Ke Gigi Terdiri Dari Sel Ada Matrix Extracellular Juga Nah Selnya Tidak Terkeratin Ya Jadi Secara Logika Retaknya Di Dalam Jadi Dia Tidak Perlu Keratinisasi Karena Stres Mekanik Dari Luar Dan Antar Sel Itu Dihubungkan Dengan Desmosom Betul Sekali Nah Matrix Extracellular Itu Ada Dua Yang Pertama Adalah Lamina Basalis Internal Dan Yang Kedua Adalah Lamina Basalis External Yang Internal Itu Menghubungkan Sel Epitel Ke Gigi Sedangkan Yang External Menghubungkan Sel Epitel Ke Jaringan Ikat Ginggiva Jadi Teman-teman Bayangkan Matrix Extracellular Yang Sebelah Dalam Dia Melekat Ke Gigi Jadi Menghubungkan Antara Epitel Dengan Gigi Ya Dan External Basal Lamina Itu Ada Di Epitel Dengan Jaringan Ikat Ginggiva Nah Ini Dia Ini Daerah Junctional Epitelium Nah Saat Gigi Itu Erupsi Jadi Saat Gigi Kita Bergerak Ke Arah Korona Junctional Epitelium Juga Akan Tersusun Di Daerah Sini Nah Melekat Melindungi Giginya Ya Nah Tadi Kita Sudah Sama-sama Membahas Bahwa Jaringan Ikat Tinggiva Itu Dia Akan Melekatkan Tinggiva Ke Sementum Dan Tulang Alveolar Nah Coba Kita Bayangkan Sama-sama Ya Ada Jaringan Ikat Letaknya Di Antara Sementum Dengan Tulang Alveolar Nah Karena Dia Di Tengah-tengah Maka Fungsinya Untuk Melekatkan Kedua Struktur Tadi Yaitu Sementum Dan Tulang Alveolar Nah Ini Tadi Kita Sudah Bahas Bersama Ya Nah Serabut Gingiva Itu Macem-macem Banyak Sekali Jenisnya Ada Alveolo Gingival Circular Dento Gingival Periosto Gingival Inter Gingival Inter Circular Inter Papilari Trans Gingival Dan Transseptal Ini Cukup Pengetahuan Saja Kalau Dia Banyak Jenisnya Nah Ini Yang Perlu Dipahami Ada Yang Namanya Biologic Width Apa Itu Biologic Width Artinya Adalah Daerah Sini Struktur Anatomi Yang Terdiri Dari Jaringan Ikat 1 Millimeter Dan Junctional Epitelium Sekitar 1 Millimeter Jadi Secara Teori Biologic Width Itu Jaraknya Adalah 2 Millimeter Ada Yang Menyampaikan Bahwa 2,04 Ya Boleh Sekitar Itu Nah Apa Peran Biologic Width Biasanya Karena Ini Untuk Pertahanan Jadi Misalnya Kita Membuat Makota Jaket Atau Gigi Tiruan Itu Kita Memerlukan Perhitungan Biologic Width Ini Supaya Ginggifanya Atau Gusinya Tidak Gampang Terinflamasi Tidak Gampang Mengalami Radang Seperti Itu Ya Atau Mungkin Saat Kita Melakukan Prosedur Membentuk Gusi Sehingga Senimnya Lebih Bagus Nah Ini Harus Kita Perhatikan Juga Supaya Jaraknya Cukup Jadi Pertahanan Gusinya Cukup Ya Kalau Ada Yang Ingin Tau Lebih Lanjut Tentang Biologic Width Tulis Di Comment Nanti Kita Bahas Khusus Tentang Biologic Width Lanjut Ligamen Periodontal Ligamen Periodontal Kaya Akan Sarang Dan Pembuluh Darah Nah Dia Ketebalannya Sangat tipis Sekali Hanya 0,05 Sampai 0,25 Millimeter Tergantung Pada Usia Dan Fungsi Dari Gigi Itu Jadi Dia Kan Sebagai Penyokong Penopang Seperti Itu Nah Fungsi Lainnya Ini Kalau Kita Detailkan Fungsinya Ada Supportive Ada Sensoris Ada Nutritif Formative Dan Resoptive Nah Serabut Penyusun Ligamen Periodontal Ini Juga Berbagai Macam Yang Pertama Alveolar Crest Yang Kedua Horizontal Yang Ketiga Interradikular Keempat Oblig Dan Yang Kelima Apical Nah Ujung Dari Serabut Ligamen Periodontal Ini Disebut Serabut Sharpe Ini Lebih Jelasnya Kita Lihat Sama-sama Transeptal Berarti Menghubungkan Antara Septum Gigi Yang Satu Dengan Gigi Yang Lainnya Alveolo Gingiva Menghubungkan Gingiva Dengan Tulang Alveolarnya Interradikular Ini Biasanya Pada Gigi Yang Multirotit Antara Akar Satu Dengan Akar Lainnya Oblig Letaknya Di Sini Jadi Dia Miring Menghubungkan Tulang Dengan Sementum Gigi Apical Letaknya Tentu Di Ujung Akar Ok Circumferensial Ini Mengitari Semua Gigi Jadi Bayangkan Seperti Ini Alveolar Cres Ke Puncak Tulang Alveolar Jadi Dari Gigi Ke Puncak Tulang Alveolar Ini Namanya Horizontal Horizontal Itu Lebih Koronal Dari Yang Oblig Jadi Misalnya Gigi Dapat Tekanan Ke Arah Apical Nanti Bagian-bagian Dari Ligamen Periodontal Ini Akan Berfungsi Sesuai Dengan Struktur Yang Diciptakan Tuhan Itu Sekarang Sementum 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 Ini Adalah Lapisan Yang Terkalsifikasi Jadi Dia keras Teman-teman Dia juga Salah satu Jenis Jaringan Ikat Dan Fungsinya Menutup Permukaan Akar Nah Kalau kita Lihat Lebih Detail Selain Menutup Permukaan Akar Sementum Itu Juga Menutup Tubulis Dentinalis Nah Kenapa Ya Supaya Rangsangan Itu Tidak Langsung Bisa Membuat Atau Memicu Pergerakan Di Tubulis Dentinalis Ini Kan Disitu Ada Cairan Di Dalam Tubulis Dentinalis Nah Kalau Misalnya Itu Terbuka Rangsangan Langsung Masuk Nah Itu Bisa Menimbulkan Persepsi Nyeri Jadi Aduh Minum Es Krim Lino Aduh Kena Udara Dingin Jagi Jalan-jalan Ke Gunung Misalnya Ketawa Ketawa Sama Sama Teman-teman Lino Gitu Ya Itu Karena Adanya Pergerakan Cairan Di Tubulis Dentinalis Nah Sementum Kan Letaknya Di Antara Serabut Peridontal Dengan gigi Nah Makanya Tugasnya Adalah Melekatkan Oke Dan Yang Ketiga Adalah Ini Kas Dia Akan Mengkompensasi Gigi Gigi Yang Sudah Atrisi Ya Jadi Kalau Misalnya Kita Suka Kerot Mengasah Gigi Gitu Kekuatan Itu Akan Dikompensasi Oleh Sementum Betul Sekali Nah Secara Anatomi Mikroskopik Saat Dilihat Ternyata Sementum Itu Ada Tiga Jenis Teman-teman Satu Ada Overlap Ada Yang Bertemu Dan Ada Yang Membentuk Celah Nah Nanti Ada Gambarnya Di Belakang Sementum Yang Sudah Matang Komponannya Ada Tiga Satu Matrix Organic Dua Bagian Termineralisasi Dan Yang Ketiga Tidak Punya Saraf Maupun Pembuluh Darah Jadi Misalnya Teman-teman Ada Keluar Darah Berarti Itu Dipastikan Bukan Dari Sementum Sama Sekali Bukan Mungkin Yang Tadi Mungkin Ginggifanya Atau Mungkin Digamen Periodontal Yang Terkena Nah Itu Kita Harus Cari Tahu Dengan Pemeriksaan Tentunya Masuk Tebak-tebak Bawang Manggis Kita Periksa Dulu Asal Darah Dari Mana Dan Ada Berapa Macam Sementum Ada Dua Ada Yang Seluler Dan Aseluler Oke Sepertinya Ini Terakhir Microscopic Anatomy Dari Tulang Alveolar Nah Tulang Alveolar Ini Tentunya Mendukung Akar Jadi Akarnya Akan Kokoh Karena Ada Sekitarnya Tulang Alveolar Karakteristiknya Dia Termineralisasi Pasti Dia Udah Keras Begitu Termasuk Jaringan Ikat Termineralisasi Terdiri Dari Sel Sel Yang Disebut Osteoblast Sel Osteoblast Sel Akan Membentuk Tulang Tulang Yang Baru Nah Tulang Ini Rigid Karena Ada Garam Kalsium Yang Terdeposit Di Situ Jadi Kalau Orang Memeriksa Tulang Alveolar Itu Pasti Akan Menemukan Namanya Garam Kalsium Tulang Alveolar Ini Punya Membuluh Darah Dan Saraf Jadi Saat Kita Melakukan Pengurangan Tulang Nah Teman-teman Harus Anestesi Kadang Anestesi Gigi Fasanya Tidak Cukup Jadi Kita Sedikit Membasahi Daerah Tulang Ya Nah Karena Dia ada Pembuluh Darah Ada Sarafnya Jadi Saat Giginya Misalnya Goyang Tulang Alveol Rusak Itu Bisa Terasa Nyeri Sakit Seperti itu Nah Nah Dan Ada Osteoblas Tadi Itu Fungsinya Untuk Formasi Atau Pembentukan Tulang Sedangkan Yang Resopsi Peran Dominan Adalah Dari Osteo Kelas Ya Pakai K Osteo Kelas Nah Ini Dia Tulang Ada Yang Interproximal Yaitu Di antara Dua Gigi Ada Interradikular Di antara Dua Akar Dan Ini Adalah Puncaknya Atau Alveolar Kres Nah Yang Perlu Kita Perhatikan Di Sini Adalah Kontur Atau Bentuk Dari Tulang Interproximal Ini Merupakan Indikator Dari Sehat Atau Tidaknya Jaringan Periodontal Nah Kalau Tulangnya Sudah Turun Di Sini Nah Itu Berarti Radangnya Sudah Lebih Lanjut Tidak Hanya Radang Gusi Saja Jadi Kita Harus Melakukan Pemeriksaan Dengan Seksama Biasanya Selain Probing Diperlukan Pemeriksaan Ronsen Photo Atau Radiografis Nah Disitu Nampak Dimana Puncak Tulangnya Nah Ini Dia Radiografis Nah Kalau Misalnya Puncak Tulangnya Ini Horizontal Seperti ini Sejajar Seperti ini Nah Biasanya Terjadi Pada gigi-gigi Yang Aksis giginya Sejajar Juga Bagus Tegak-tegak Seperti ini Tapi Kalau Misalnya Tulangnya Angular Atau Miring Begini Nah Ini Biasanya Aksis giginya Juga Tidak Tegak Betul Sekali Jadi Tulang ini Akan Mengikuti Posisi Dari Gigi Ya Nah Normalnya Tulang Alveolar Itu Puncaknya Sejajar Dengan CEJ Atau Levelnya Sama Tinggi Dengan CEJ Seperti ini Ini Normal Ya Teman-teman Nah Kalau Misalnya Dia Tidak Sama Permukaan Giginya Tidak Sama Seperti ini Dia akan Nah Ini CEJ Ini CEJ Nah Dia akan Sejajar Dengan Ini Seperti itu Ya Nah Kalau Misalnya Penjelasan Ini Kurang Jelas Atau Teman-teman Ingin Membuka Referensi Langsung Silahkan Baca Buku Dari Neil Gehring Ini Ada Di Perpustakaan Kedokteran Gigi FHG UGM Ya Atau Mungkin Bolehlah Main-main Ke Perpustakaan FHG UGM Untuk Membaca Lebih Detail Buku Ini Atau Misalnya Lupa Ingin Diulang Lagi Silahkan Teman-teman Bisa Mendengarkan Lagi Ya Atau Ada saran Atau ide Teman-teman Mau Tahu Lebih Dalam Tentang Apa Nah Silahkan Teman-teman Bisa Tulis Di kolom Komentarnya Dan Hubungi Langsung Lewat IG Juga Boleh Nah Ini IG Nya Resme Leasari Atau Kita Bisa Bertemu Di Departemen Perio GM Mantai 3 Atau Bisa Juga Di Rumah Sakit Bakti Ibu Yogyakarta Daerah Umbul Harjo Silahkan Saran Kritik Sangat Ditunggu Semoga Hal Matari Hari Ini Bermanfaat Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai